Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis ke-2 yang digelar oleh Dewan Ketahanan Nasional. Pelaksanaan vaksinasi dengan target mencapai 10.409 peserta, di hari terakhir tersisa 1.500-1.800 peserta. Sesjen Wantanas Laksdia TNI Harjo Susmoro mengatakan, secara umum animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 sangatlah tinggi. Diharapkan dengan adanya vaksinasi masal dapat membentuk herd immunity agar pandemi segera berakhir. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini dimulai tanggal 23 hingga 29 September 2021. Terima kasih. Tetap protokol kesehatan tetap berjaga karena COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kita hanya vaksin hanya suatu KPR untuk kita menimbulkan herd immunity atau kekebalan sosial secara merupakan. Harapannya kalau tetap kita jaga kekebalan itu dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa terlindungi dari COVID-19. Tetapi kalau kita sembarangan lagi, imun turun lagi karena mungkin pola hidup kita yang berubah, ya nanti akan masuk lagi. Jangan kita berpuas diri, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, masker tetap dipakai, jaga jarak secara proporsional juga hadir.